Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu upi, salam seder dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor kawan Oke kawan, ini saya akan menginformasikan Senapan terbaru dan juga ready kembali Ini senapan legend di CVA Sodor Karena ini adalah kategori senapan terlaris dan juga termurah Mantap sekali ya Tentunya senapan apakah itu, disimak terus videonya Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di CVA Sodor Ada giveaway yang sangat menarik sekali Oke, sebelum saya lanjut bahas senapannya Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor pokoknya Oke kawan, ini dia senapan terbaru Nah ini ready kembali, yaitu ada Meroder OD38 Benjamin Meroder Mantap sekali ini lah Senapannya, ganteng sekali kawan Nah ini yang kemarin tidak kebagian stok dari Meroder Nah ini udah ready banyak kawan Ada 30 lebih Mantap sekali ini, Meroder kita buat banyak Soalnya senapan angin Benjamin Meroder ini menjadi prima dona sekali Karena mulai harganya yang murah Tapi kualitasnya tidak murahan Juga senapan ini bisa menembangkan kaki-kaki empat kawan Begitu, jadi buat kawan-kawan yang budgetnya 1 jutaan Cocok sekali ambil Meroder ini Nah ini saya mau jelaskan spek-speknya Apakah masih sama kayak dulu Nah ini juga ada infonya terbaru Pokoknya kawan-kawan pasti kaget nanti Nah ini untuk larasnya kawan Laras ini pakai laras baja seamless OD14, alur 12 Panjang 60 cm Oke mantap sekali untuk larasnya ini ada garansi larasnya juga Garansi 2 minggu untuk garansi akurasinya Nah sebelum kirim, kita tes akurasinya Kita videokan, kita kirim videonya Jadi real bukan settingan Memang senapan yang kita kirim Itu memang senapan yang kita videokan itu pokoknya real Nah kita tidak ada main gonta ganti senapan untuk ngetes ya kawan Jadi real ada garansinya Garansi tabung 2 bulan, garansi akurasi 2 minggu Begitu kawan Jadi memang senapan yang kita tes akurasi Kayaknya seperti Meroder ini Nah misalnya pesenannya Bapak Sularso atau siapa gitu Nah itu kita tes memang real senapan yang ini Bukan dari senapan yang lainnya kawan Begitu kami pokoknya seteliti mungkin Pokoknya pelanggan itu adalah raja Harus kita layanin Cepat mungkin kawan Ada komplain kita layanin sampai tuntas Di CBA Sodor kamusnya Gak ada komplain nomor WA di blogger itu Gak ada kawan Kita memang Apa ya Kita kasih tahu sampai tuntas Sampai beres semuanya kawan Senapannya pokoknya bisa dipakai lagi Tapi di CBA Sodor sekarang Udah tidak ada komplain Senapan ngaca Nah itu tidak ada kawan Pokoknya terjamin akurasinya Karena nyawa dari senapan itu adalah Akurasinya ya kawan Nah begitu Kalau akurasinya jilai ya Senapannya gak bisa dibuat kemana-kemana Begitu kawan Jadi makanya kita ada garansi akurasi Garansi tabung juga kawan Dan juga kalau ada kendala apa-apa Langsung hubungi saya Atau admin 4 Nah nanti biasanya Saya kirim nomor admin 4 Itu admin bagian service Soalnya dia yang lebih tahu Dan juga Kita usut sampai tuntas Sampai beres Gak kita blokir Gak kita marah-marahin Begitu ya kawan Pokoknya kalau kawan-kawan Mudah diatur Pasti senapannya beres semuanya kawan Mantap pokoknya Nah oke kita lanjut lagi Larasnya pakai larban baja simlos D14 alur 12 Panjang 60 cm Mantap sekali Oke Untuk cincin laras Cincin tabung juga Udah ada 2 cincin Nah disini jadi aman sekali Dan juga larasnya ini Udah menggunakan serobong OD20 Atau OD19 Mantap sekali Ini udah dilindungi dengan serobong Mantap sekali Oke Untuk pengisian angin Pengisian angin Di depan sini Menggunakan mini kupler Nah ini meskipun Kayak Tutupnya kayak mini kupler Dread Nah itu Dalamannya Mini kupler Tinggal dicolokkan Ke selang pompanya Ya kawan Tidak ada perlu Tambahan kupler jantan lagi Kawan Begitu Mantap sekali Oke untuk tabungnya Tabungnya ini Menggunakan tabung Dural OD38 Aman anginnya Di 2700-2800 PSI Pokoknya diisi dengan Amannya ya kawan 2700-2800 PSI Dan juga Kalau udah sampai 1000 PSI Langsung diisi kawan Nah 500-1000 Pokoknya kalau udah Habis sampai segitu Buruan langsung diisi Soalnya kalau Sampai habis Itu biasanya ada Kendala bocor Dari larasnya Itu valve-nya Gak bisa ngenok Ya begitu kawan Jadi jangan sampai Gak habisan angin Senapanya diisi Dengan amannya saja Insya Allah itu Senapanya Awet Lancar terus Pokoknya kan Begitu Nanti ya Kita ada bonus Perpatnya juga kawan Kita lanjut lagi Ke chambernya Chambernya ini Menggunakan chamber Bandural Nah ini Bandural Pembuatan Semi CNC Mantap sekali kawan Ini Benjamin Meroder Pembuatan Semi CNC Belum full CNC Semi CNC Udah ada tempat Maganjinnya juga Nah ini Udah tempat Maganjinnya juga kawan Mantap sekali Terus Untuk Tarikannya Tarikannya Menggunakan Tarikan seat lever Jadi tinggal Ditarik begini Nah ini udah masuk Nah dan juga Kalau Udah di kokang Begitu ya kan Biasanya kawan-kawan itu Untuk mengembalikannya Itu gak sampai mentok Nah jadi kalau ditembakkan Sil di dalam larasnya Itu biasanya copot Jadi Biasanya Kalau kawan-kawan Masih pemula Itu silnya pada Copot Soalnya Gak dikembalikan Sampai mentok Sampai sini Baru ditembakkan Nah itu bisa Mengakibatkan Sil larasnya copot Begitukan Kalau yang masih pemula Biasanya Ada komplain Begitu Nah tapi Caranya Gampang sekali Nanti kita pandu Sampai tuntas Maklum Masih pemula Masih belajar Nah sampai mentok Gini Udah tinggal Tembak Mantap sekali Begitu Suaranya keras sekali Untuk big game Cocok sekali Oke Kita lanjut lagi Ke trigger Triggernya Menggunakan trigger Klasik Udah ada Safety trigger Nah ini Ada safety trigger Nah ini Safety ya kawan Mantap sekali Nah ini Normal lagi Coba saya Buktikan Kalau Nah ke kanan Gini Nah ini safety Nah Gini kawan Kalau kembali Ke gini Nah Wah Nyaring sekali Kawan Mantap sekali Untuk letak cancel Kokang pun Juga ada Di sebelah sini Nah ini Letak cancel Kokangnya Di sini Bisa pakai Safety trigger Bisa juga pakai Cancel kokang Di sini kawan Mantap sekali Nanti ada bonus Cancel kokangnya Juga Terus setelan power Setelan powernya Ada di sini Nah ini Kalau ke kanan Itu dianya Otomatis Kenceng sekali Powernya kawan Nah itu Buat berburu Hama babiwitan Monyet atau yang lainnya Cocok sekali Ini kawan Pakai meroder Meskipun harganya Murah sekali Nah kalau ke kiri Buat setelan Small game Untuk burung-burung Kecil saja Kalau pakai Setelan yang keras Kasian Burungnya kawan Jadi pasti Hancur Nah begitu Oke Untuk Manometer Letak manometernya Ada di bawah Nah ini Letak manonya Ada di bawah Nanti Isinya Kalau buat Isi Senapan ini Nah bisa Dilihat sampai sini Kalau sudah sampai 2700 Atau 2800 Sudah Stop Saja kawan Nah pilih Amannya Saja kawan Mantap Oke Sudah Semuanya Popernya Popernya Menggunakan Poper Klasik Nah ini Banyak dari Kayu Mahoni Pokoknya Kawan-kawan Langsung Jadi Wi Ini Popernya Ada yang Pakai Setelan Pipi Ada yang Juga Pakai Setelan Pipi Tinggal Milih Saja Ada yang Poper Bolong Ada juga Yang Poper Klasik Nah Mantap Sekali Ada setelan Pipinya Ada yang Warna Hitam Juga Ada Mantap Sekali Pokoknya Ready Banyak Ini Mantap Oke Langsung Kita Kasih Harga Promonya Untuk Harga Promonya Ini Cuman Rp1.900.000 Balik Lagi Harga Rp1.900.000 Dapat Bonus Tas Talu Sadang Gantungan Peluru Peluru Tas Pagajin Perdam Sama STKS Untuk Promo Set Ini Cuman Rp2.200.000 Dapat Tele Basnel Ukuran 39x40 Untuk Promo Full Set Ini Pake Pompa Besar Itu Cuman Rp2.900.000 Dapat Pompa Besar Agha Rp6.000.000 Jadi Kalau Paket Set Sama Teleskop Cuman Rp2.200.000 Paket Full Set Teleskop Sama Pompa Cuman Rp2.900.000 Dapat Pompa Agha Rp6.000.000 Jadi Bisa Untuk Misi Banyak Kawan Mantap Sekali Nah Itu Pake Pompa Agha Yang Rp6.000.000 Cuman Rp2.900.000 Mantap Sekali Kawan Oke Gini Dia Senapannya Harganya Cuman 1.900.000 Rp1.900.000 Paket Teleskop Paket Set Sama Teleskop Cuman Rp2.200.000 Paket Full Set Tele Sama Pompa Nah Itu Cuman Rp2.900.000 Ada Garansinya Juga Ya Kawan Nanti Dapat Bonus Magajin Magajin Juga Udah Kita Setel Dari Sini Perdam Juga Udah Kita Setel Dari Sini Perdam Dapat Perdam Besar OD38 Perdam Ugi Ultimate Mantap Sekali Pokoknya Kawan Mantap Pokoknya Oke Ini Benjamin Meroder Oke Udah Saya Jelaskan Dari Mulai Ujung Laras Sampai Ujung Popor Saya Rizki Jambul Pamit Undur Diri Dulu Oh Ya Lupa Saya Belum Kasih Kuis Kawan Mantap Kita Kasih Kuis Dulu Nah Ini Senap Bahas Tentang Senapan Meroder Ini Pengisian Angin Meroder Ini Menggunakan Mini Kupler Dread Atau Mini Kupler Tinggal Colok Nah Itu Pertanyaannya Kawan Nah Tadi Udah Saya Jelaskan Pengisian Angin Pake Mini Kupler Nah Begitu Yang Dipake Itu Mini Kupler Dread Jantan Atau Mini Kupler Tinggal Colok Nah Itu Nanti Komennya Ingat Senapan Angin Ingat CVA Sodor Baru Jawab Senapannya Oke Saya Rizky Jambul Pemundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Salam Sudar Dari CVA Sodor Ingat Senapan Angin Ingat CVA Sodor T 10 1 1 2